Intro Menggali di dalam cipta ku Menggali di dalam hayi awal ku Siapa yang berpendam di dalam bumi Indonesia ini Akan supaya sebagai hasil dari panggilan yang benar-benar Satu dasar yang benar-benar dapat mengimpun segera tenaga rakyat Indonesia Satu dasar yang benar-benar bisa memperhatikan rakyat Indonesia itu Untuk bukan saja mencetuskan revolusi Tetapi juga mengakhiri revolusi ini Kolonial Maroko, Perancis Aja Zair, Perancis Tunis juga Perancis Libya, Itali, Inggris dan Sudan, Inggris Palestine, Syam Palestine, Inggris Syria, Perancis, Irak, Inggris Nah maka Bergeraklah para ulama Untuk merebut kemerdekaan kembali Tapi dengan konsep pemikiran Ingin kembali membangun sistem khilafat Ringkas cerita Karena waktunya cuma 20 menit Ringkas cerita Gerakan ulama ini Gagal Gagal Tidak berhasil Pertemuan berkali-kali di Cairo Di Jidda Di Pakistan Gagal Di sisi lain Saya ingin menghadirkan negara kebangsaan Orang pertama kali membawa Atau membangun Partai politik nasionalisme Adalah Mitchell Aflak Agamanya Kristen Ortodok Agamanya Sebenarnya Seorang Bahkan kalau berdoktor Torik Syihab Wartawan dari Mekah Menulis begini Haji Hashimashari Awal wati'ila binatil istiqlal Fi Indonesia Orang pertama kali meletakkan Dasar-dasar kemerdekaan Di Indonesia adalah Haji Hashimashari Ini yang nulis Wartawan Mekah Namanya Doktor Torik Syihab Melihat Beliau kenapa Menyaksikan sendiri Kiasyuk Kalau berdoa Di Multazam Di Makom-Makom Mustajab Yang didoakan Tidak ada lain Kecuali Ya Allah Kapan kami punya negara yang berdeka Punya tanah air yang berdeka Mu'ahadah Negara Kesepakatan Yang hidurnya Dan hidurn Pancasila Siapapun yang ada di Nusantara Ini semuanya adalah Saudara kita Semuanya adalah Akhita Saudara kita Sepangsa Dan sedegara Inilah Garibusannya Inilah Islam Nusantara Ini terakhirnya Ini garibusannya Banyak orang Belum paham Atau berapa-berapa Gak paham Atau gak mau paham Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Segera Dengan produk Hasil ciptaan Karya manusia Itulah Islam Nusantara Syukuran Bantu Kedua puluh tiga Di Solo Tahun 1962 Belum menyatakan Meski harus merayap Saya akan datang Kemuktamar MU Agar orang tidak Meragukan Kecintaan Dan kedekatan saya Dengan Nahdlatul Padukan Dengan seluruh Pergerakan Nahdlatul ulama Bapak-Ibu semuanya Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur Romo Kiai Haji Pak Dekarwo Kebangsaan kita Di Jawa Timur ini Tadi saya tanya Sama Pak Dekarwo Berapa angka Kemiskinan Yang sudah Turun di Jawa Timur Saya buka-buka Internet sebentar tadi Dan luar biasa Di bawah Kemimpinan Pak Dekarwo Ternyata beliau Membumikan Prinsip-prinsip Politik Menuju Qiblat Ideologi dunia Dan Kita semua percaya Bahwa di masa lalu Pancasila memang Diselewengkan Maknanya Tetapi Dengan Seminar ini Dengan Kepeloporan Dari Nahdlatul ulama Yang selalu Menyatu dengan Kepentingan bangsa Dan negara Kami percaya Bahwa Kembali pada Pancasila Mampu Menggelurakan Watak asli Kita Yang masih Diwarnai Oleh Mental-mental Penjajahan Oleh Berbagai Bentuk Ketidakadilan Terima kasih Atas naskah Akademiknya ini Dan ini akan menjadi Modal yang sangat penting Bagi kita Sebagai bangsa Untuk mengejar Ketertinggalannya Dengan bangsa-bangsa Lainan Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Akhir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yerubillahilalamin Wassalatu Wassalam Alas Rabbil Ambi Ayum Al-Sahlim Sayyidina Assalamualaikum Wala Alihi Wassalam Muduroso Muduroso itu Ngomong sendiri Tapi tak Perlu Dijawab Ngomong Sendiri Tapi Tidak Perlu Dijawab Agak Kebatasan Sedikit Menjadi Gila Jadi Tipis Begini Diajak Lekiai Mutawakil Bersama Kusipul Buat acara ini Ini Saya Terima kasih Dan Hari ini Juga Dihadiri Oleh Ketua Umum Tapi Juga Menjadi Idoluk Islam Daya Gil Shiro Yai Mepa Yang Diceritakan Panjang Lebar Tadi Adalah Mengantar Satu Pikiran Besar Islam Nusantara Menjadi Idol Keislaman Kita Banyak Yang Pidato Diluar Tapi Keseharianya Enggak Kelihatan Pancasila Itu Enggak Apa Pancasila Itu Di Lorong Sepi Ada Tapi Dilorong Sepi Tapi Diluar Lorong Orang Pidato Pancasila Banyak Banyak Sekarang Dia Sepi Sendirian Dia Sepi Di Tempat Ramai Semua Tentang Naskah Tentang Pancasila Pidato Pancasila Tapi Dicilorong Gelak Sepi Sekarang Kedinginan Disitu Sepi Digraya Enggak Gerenjel Gerenjel Itu Ya Gerenjel Itu Pancasila Pancasila Apa Pancasila Itu Tinggal Orang Yang Ditanya Pancasila Itu Berapa 6 Salah 5 6 Salah Apalagi 5 Jadi Ada Pancasila 5 Ini Disini Sepi Yang Kuat Yang Menang Yang Kalah Yang Kecil Kalah Semua Semakin Sepi Lagi Liberalisasi Liberalisasi Itu Kemudian Membuat Dogma Menjadi Liberal Juga Bagaimana Mendiskusikan Keberadaan Allah Diterjang Disitu Liberalisasi Ada Ini Yang Bikin Sepi Kemudian Maka Hari Ini Dijemput Pancasila Di Lorong Sepi Itu Oleh Satu Diskusi Musawarah Mari Kita Tarik Bagaimana Pancasila Seharian Saya Mau Dongeng Sekit Maka Sebagian Saya Beritakan Ini Berkeadilan Bagi Kawa Timur Karena Yang Jurus Agama Dan Nasionalisme Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan Sosial Baru Diburus Kemakuran Musuh Yang Baga Biasa Dari Kita Tidak 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 Memuat Pertama Permasalahan Amanat Yang Mengunjukkan Sejauh Bagaimana Bagaimana Saya Bisa Jaga Itu Pak K Said Saya Memang Orang Cibarusa Saya Lahir Di Cibarusa Saya Bagian Teman-teman Memanggil Saya EF Abdadi Ul Karena Di kampung Kami Setiap Setiap Tahun Majalah Berita Internasional Ini Memilih Tokoh Tahun Ini Dan Di Akhir Tahun 2006 Itu Mereka Memilih Tokoh Yang Tidak Biasa Bukan Bukan Barat Obama Bukan Tokoh Lain Yang Dikenal Mereka Tiba-tiba Saja Pergi Mereka Sembahkan Keseluruh Dunia Kalau Ada Orang Lain Bilang Kok Puisi Jelek Begitu Di 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 Publikasi Orang Itu Akan Bilang Dalam Jaman Yang Sekarang Maunya Gokit Luma Ini Dalam Jaman Kita Ketika Setiap Orang Jadi Penentu Sejarah Setiap Pejabat Tidak Lagi Bisa Sembarangan Karena Orang Dengan Gampang Bisa Bikin Petisi Setiap Unit Layanan Suasa Tidak Lagi Bisa Sembarangan Karena Setiap Orang Bisa Bikin Petisi Dan Membuat Petisi Mengumpulkan Ribuan Orang Sekarang Aman Sangat Mudah Dalam Waktu Yang Dulu Tidak Terbayangkan Inilah Satu Zaman Yang Menandai Perkembangan Dalam Konteks Kita Hari Ini Bahwa Setiap Orang Semua Saling Berbicara Satu Dengan Yang Lagi Di Zaman Sekarang Lima Orang Anak Keluarga Makan Malam Masih Masih Memegang Telefonnya Sendiri Dan Berbicara Dengan Orang Yang Jauh Sejarah Jadi Ditanggung Kita Tetapi Pada Saat Yang Sama Kita Menjauh Akan Sesuatu Yang Sesungguh Dekat Dengan Kita Berada Di Loh Yang Seperti Karena Tidak Ada Apa-apa Kata Susan Stokes Demokrasi Yang Semacam Itu Bahaya Karena Akan Membuat Demokrasi Menjauh Dari Pandan Tetapi Bapak Ibu Sekalian Ada Sebab Yang Ketiga Yang Penting Yaitu Kata Stokes Mandan Tidak Terjaga Karena Warga Tidak Berdaya Kalau Saja Di antara Kita Ada Para Penanggih Janji Orang Tidak Bisa Dibiarkan Melanggar Janjin Karena Warga Sikap Menuntut Janjin Jadi Sebetulnya Bapak Ibu Sekalian Selepas Pilih Kada Selepas Pemilu Harus Ada Transformasi Menjadi Penanggih Janji Dari Pencontreng Menjadi Penanggih Janji Tetapi Sambil Menengkok Kelorong Yang Sepi Dari Dimana Pancasila Kita Miliki Dan Tidak Semua Bangsa Punya Pancasila Saya Sediri Merasa Terkenyah Ketika Sekitar Tahun 2002 Saya Sedang Sekolah Di Tolongus Di Ohio Mengambil Satu Mataku Perbandingan Demokrasi Dan Salah Seorang Mahasiswa Internasional Bersama Saya Kelas Itu Datang Dari RTK Selatan Kemberdayaan Warga Yang Transcendental Itu Ajaran Pancasila Itu Yang Dipandu Ketuhanan Di Dalam Islam Prinsipnya Jelas Menurut Saya Sekalipun Sekali Lagi Ilmu Agama Saya Sangat Dangkal Kalau Keliru Tolong Luruskan Keberdayaan Warga Yang Dipandu Ketuhanan Itu Begini Di Islam Setahu Saya Di Madrasa Ibti Daya Saya Diajari Di Islam Kita Diajari Untuk Memadukan Kadang-kadang Dua Sifat Yang Dari Sisi Manusia Seolah-olah Sulit Kalau Saya Ambil Dari Surat Asof Yang Tadi Saya Ambil Saya Kutip Misalnya Di Tapi Kalau Sudah Tidak Berkuasa Tidak Berkasah Lagi Tidak Berdaya Lagi Baru Bijaksana Dan Sabar Dicederai Oleh Ketidakadilan Yang Tampak Jelas Di Depan Mata Di Amatoa Di Sulawesi Selatan Di Bulukumba Seorang Ketua Adat Namanya Amatoa Sampai Sekarang Punya Prinsip Yang Terus Dipertahankan Disitu Kalau Ketua Adat Melanggar Prinsip Itu Dia Jatuh Kalau Dia Tidak Melanggar Itu Dia Bertahan Apa Prinsipnya Jika Orang Suku Kajang Ditakdirkan Kaya Maka Amatoa Ketua Suku Itu Harus Kaya Paling Belakangan Kalau Suku Kajang Itu Ditakdirkan Miskin Maka Amatoa Harus Miskin Paling Duluan Jadi Kalau Orang Suku Kajang Melihat Amatoanya Tiba Tiba Pak Pajero Sementara Orang Kajang Miskin Itu Tanda Sebentar Lagi Orang Itu Akan Dijatuhkan Secara Adat Karena Melanggar Prinsip Itu Itulah Yang Diajarkan Pancasila Bukan Hanya Suku Kajang Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Warah Assalamualaikum Muhammadin Nabi Wa'ala Aliyah Sohbi Wa'arak Sallam Wa'lhamdu Lillahi Rabil'alamin Bisri Asrar Al-Fatiha Prinsip 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 Terima kasih kepada para nabi sumber kita yang telah menjawabkan Dapak Dr. Haji Sukarno Gubernur Jawa Timur yang telah mengembangkan materi nomor putai dengan Pancasila Terima kasih Haji Sukarno Ibu Jangan lupa wangil Iai Minta Iya Minta Aku 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 Tapi lebih-lebih dengan kesimpulan tadi, bagaimana seluruh warga Nafatul Ulama memberikan hubungan tentang seriayutas melalui Pantasila pada tanggal 1 Juni 1945. Dengan demikian, seminar ini akan menyempurnakan seluruh naskah akademik yang telah disiapkan oleh warga besar Nafatul Ulama dalam kaitannya untuk menjelaskan. Terima kasih telah menonton!